Terima kasih Yang macam malu-malu, yang segan-segan, yang the normal Elvin Kalau dia bercakap sama orang yang just Elvin being Elvin Sekarang Saya kembali sudah So anyway, to this video, bukan video yang macam kamu selalu nampak Dimana saya roast orang, kacau rumah tangga orang, saya expose orang Semua itu yang semua melibatkan pasal kacau tepi kain orang Tapi video kali ini, saya tiba-tiba ada idea untuk buat satu video Dimana saya go through Shopee Sebab hari itu saya ada ternampak banyak misteri box di Shopee Terus saya pun terfikir, oh baru saya buat satu video Dimana saya beli dari macam RM10 sampai lah RM100, RM200, RM300 macam tu And then lepas tu buat video unboxing Kita tengok apa isi dalam tu kotak Either dia worth it, ataupun tidak Mana tau kau beli RM10 terus tiba-tiba dapat iPhone kan And then saya pun terus pergi lah Shopee Saya pergi order yang RM10, RM30, RM50, RM100, dan juga RM300 Itu mahal pula, macam mana ada duit, asyik Tapi itulah, kalau macam kamu pun terfikir untuk beli ni misteri box Bagus kamu double check lah, tengok dia punya review Sebab saya ada ternampak ada satu misteri box ni Saya tengok dia punya review, ada orang komen Hahaha, inilah kesilapan tak baca Dapat ubat-ubat kuat Jom pergi channel youtube aku, tengok aku unboxing Nasib saya tengok dia punya review kan Kalau tidak, saya dapat sudah ubat kuat, RM200 Tapi boleh je guna, hahaha, ataupun jual So anyway, selepas saya order semua tu misteri box yang saya mau Macam biasa lah, saya kena tunggu dalam beberapa hari Ataupun dalam minggu, satu minggu, dua minggu begitu Untuk barang saya sampai lah Sampai sudah, jadi apalagi kita tunggu Jom lah kita unboxing Tunggu barang apa yang kita dapat So kita akan, start buka lah Ter-start dengan, yang Rp10 sama Rp50 Dia Excited What a** Dia seller yang sama, itu lah, dia campur Rp10 sama Rp50 nih Mbak buka Sedangkan itu, kita buka Gila, ada skill kak? Sekali yang kau bayar Rp10 kan, kau, apa aja nih Dapatnya mikrofon kuci itu Hahaha Kita ada full speed data kabel Mbak habuk sudah nih Mbak, yang macam lama tadi di dalam, di atas almari dorang Untuk kereta, disini kita ada Type C punya charger Yang berhabuk Mbak, ini semua yang Lama suruh apa nih? Mungkin semua saya rasa ini yang reject punya item kali Stalker lama apa semua Oh, mana satu orang mau bagi ini Itu apa? Wuih, earphone Wow Dia tidak beren ma, Razer kali, yang budget Ini apa? Kita ada nano sim card Sorry lah, ada luka sana Masih telah mau kurik Hahaha Oh, yang ano, sambung di kereta Oh, aux cable itu Ya, ya, ya Tapi saya rasa, best way dia di dalam ini, Rp10, Rp50 Saya rasanya Gila Ah, boleh lah Oke, Pak Kita kasih tepi dulu lah Wih, boleh jual nih Kita jual Rp1 Gaya sama mau begitu kan? Saya keluar pergi mana-mana tempat kan? Kami pasang kape Terus dulu Macam di Gaya Street Kita pasang kape Lepas itu duduk terus yang saya pegang saya Satu ringgit? Satu ringgit ya? Oh, beli-beli ya Terus kamu beli satu ringgit Sekarang kita pergi yang Rp30 Kamu tengok Mbak, dia punya kotak Begini pula, Rp30 Tapi oke, Wak Dia bagi semua aksesori pun Sama juga, Wak Woih Kamu tengok Mbak, yang Kalau mau tengok isi dia kan Astaga Yang main nantem saya lihat Yang keras masuk ke Yang Oh, ini lah bagi dia kan? Ini yang mau bagi dia Kok ada kotak? Ini barulah apa? Ini literally Buy one free one Wuhh Sama iPhone wireless yang Yang dalam kereta itu kan? Ya Tapi smart lah Boleh IOS sama Android Rp10 yang bagus Ini jelah Oh, itu jelah kan? So Woih, ini winner dia lah Untuk Rp10 Oke, sekarang kita pergi ini D-Book box guys Sekali buka-buka kan Ada orang mencubuk Sekali yang buka kan Yang semua yang daun kering Oh, ina I'm really excited Yang ini kotak dia terjaga Dorong suka betul lah Earphone Saya rasa lah Saya rasa dia punya harga dalam Rp10 Rp15 lah Oh iya, pun boleh jadi juga lah Ini mobil Ini apa? Oh, wireless Oke, saya rasa ini dalam Rp30 lah Rp30 lah Rp30 lah Itu good buy Tapi banyak hands free Ya, dorong buka Si Elvin nih dari hands free Hands free Dalam Rp15 lah Rp15 lah Rp11 So, ini kau jual semua Rp1 lah Iya, dia phone Nah, kabel itu kok Oh Ini macam makan Komun kan? Ah, beli juga Kalau aku bagilah Sekali pakai-pakai kan Tidak mempunyai fungsi ini semua Oh, ini yang hitam tuh Phone holder kan? Phone stand Oh, stand Oke lah Baik tuh Itu yang mahal-mahal juga itu semua Saya tengok Eh, yang tuh? Apa aku rasa Macam baju aja saya tengok Ini saya order Ini tidak termasuk dengan ini Oh iya kah? Iya Tapi, yang kau tau sedih lah Saya rasa ramai kamu yang tahu Ini saya pernah main ten budak Siang kau tau nih siang I don't know Kau tau apa sih? Astaga Pistul-pistul Saya yang bunyuk Ah, ada-ada Lalu sesuka nih Dia begitu banyak Tapi ini dia macam keras loh apa itu? masih belum virgin hehehe gila dia dapat pistol guys woi siom si takut siom woi oke oh siom komen dan go woi woi ini barang-barang ini yang first tadi seperti simpan jarum ini yang cerita tuh the moment of truth harga 300 ringgit dia worth it kah? atau tidak worth it? kalau kita rasa disini kan macam kotak panjang malah tuh kita dapat iphone 6 gila kalau iphone 6 kamu bayarkan kalau saya jual satu rating kamu itu nama apa? oke the moment of truth ini gila 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 ben peee dapet sim sing bus this is a good buy eh tapi for apa nih? iya saya tidak pernah dengar nih dia ada 13MP android ada dual sim 2800mah wm3d kok sekarang kita cek harganya sekalian harga yang sama juga lah mivo s20 sesuai bisa dengar ini brand sim ini memang dari malaysia lah gila 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 dia dapat apa? memang harga ada 300 kalau disini di lazada dia bagi itu 400 oh jauh jauh kita kena buat lagi research oke? oh mungkin itu yang skimhen buat kau cari tuh tentang research dia berapa guys dia mau tahu harga ini berapa? harga sebenarnya dia berapa lah? ini bukan a good buy saya tidak tahu lah ini a good buy ataupun tidak sebab kalau tengok di shopee dia murah paling murah 239 mungkin sim card den yang kasih genap dari 300 jadi kau jual lah satu ringgit ah? saya bayar 300 yang 239 ringgit pas itu yang tuna lagi 10 ringgit sama 50 ringgit kotaknya Wow 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 done 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 man tapi try lah kau tengok dulu sekali kita buka sekali kita buka kan yang sekali yang Leafone sekali kita buka-buka truly mundarlah ketidaktif wih cantik bawah belakang wuh ini prank bro itu dummy Macam rushing nih, baru pasang 2 Ada bubble lagi Ada orang order, ada orang order Saya tidak tahu, mau cari Best Buy Ataupun tidak Sebab harganya macam Saya tidak untung apa-apa Tapi at least kau dapat lah phone, orang bilang Kau dapat 300, kau dapat phone Itulah, oke juga lah Bahwa, masih beli kedai, masih beli phone Oh, saya tahu sudah apa Ada punya fungsi, untuk apa saya guna Konten My Sejahtera Saya rasa, bagi saya yang dia punya Best Buy adalah Handspray tuh, ini lah Ini, ini satu yang dari 10 ringgit sama 50 ringgit Terus kalau untuk yang 100 ringgit Ini lah semua Ya, sebab dia teratur In good condition Saya tidak tahu lah, kalau betul-betul cukup 100 ringgit Saya rasa macam cukup Terus kita punya condonnya lah, Best Buy untuk 300 Ini Elvin boleh lah Macam sedih dong, unboxing So, saya rasa itu saja Untuk video ini kali Tapi, itulah, saya planning untuk next video Saya masih siang sini So, siapa yang paling laju Dia akan dapat phone Nice, nice Tapi apa-apa pun guys Itu saja untuk pada hari ini Thanks for watching Give this video a thumbs up if you liked it Don't forget to subscribe if you guys are new And as always Stay up so El And Poins up please Peace Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!